Intro Jenazah Andini Azahra Putri, siswi SMP Kota Depok yang hanyut di Curug Kembar, Cisarwa Bogor, dimakamkan Senin sore. Ya, Andini yang hanya sejak Rabu 12 Oktober lalu saat mengikuti latihan dasar kepemimpinan sekolahnya ditemukan Senin pagi di aliran sungai Desa Batu Layang, Cisarwa. Jasad Andini Azahra Putri, siswi SMP Islam Terpadu Al-Hikmah Kota Depok yang terbawa arus Rabu pekan lalu, ditemukan sekitar pukul 10 Senin pagi. Setelah 6 hari dilakukan pencarian oleh warga bersama petugas gabungan TNI, Polisi dan Aparat Desa Batu Layang dan Kecamatan Cisarwa. Jenazah Andini ditemukan di belakang Balai Desa Batu Layang dalam kondisi utuh, tersangkut di bebatuan dan tertutup semak belukar yang ada di sungai Cimandala. Setelah dilakukan proses evakuasi, jenazah Andini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Ciawi. Ditemukannya jenazah Andini berarti semua korban SMP IT Al-Hikmah Kota Depok yang terbawa arus hari Rabu pekan lalu telah ditemukan semua. Total ada 4 orang, terdiri dari 1 siswa dan 3 siswi. Peristiwa berawal saat 105 siswa-siswi SMP IT Al-Hikmah Kota Depok mengikuti latihan dasar kepemimpinan pada Rabu 12 Oktober lalu. Saat itu turun hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan sungai Cimandala di kawasan wisata Curug Kembar Batu Layang meluap dengan arus kencang dan menyeret 4 siswa dan siswi tersebut. Jenazah Andini dipulangkan ke kediamannya di kampung areman Cimanggis Depok. Kedatangan jenazah Andini disambut histeris keluarganya. Salah satu teman Andini, Garnis Asika, menceritakan saat itu usai makan dan sorang. Mereka diminta baris berbaris untuk menuju air terjun. Ternyata jalan menuju air terjun cukup jauh dan jalurnya licin dan berbatu. Setelah 20 menit berada di air terjun, hujan turun dan mereka diminta untuk cepat-cepat kembali ke kemah. Namun hujan sangat deras dan mereka terjebak di bebatuan. Kata gini-gini disana, balik kak ayo cepat-cepat, takutnya sudah akan digelak tuh. Nah, bakal sudah digelak kita balik, ternyata sudah yang gede. Kalau sudah yang gede, kita terjebak di tengah batu. Sekitar jam 5 Senin sore, jenazah Andini Azahra tiba di TPU Palsi Gunung Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok. Ayah Andini, Teguh Pranoto menceritakan sempat mendatangi lokasi tempat putri sulungnya itu terseret arus. Teguh mengaku sempat menginap 2 malam di lokasi pencarian sebelum jasad Andini ditemukan. Jenazah Andini dimakamkan dalam satu liang lahat dengan salah satu keluarganya. Demikian laporan Tim Liputan Aan TV.